Hi guys, jumpa lagi di channel History of Niken, kali ini aku akan membahas 6 questions and 6 answers test karakteristik pribadi CPNS part 3, jadi ada sequel-sequel yang harus kalian ikuti selama kalian pengen lulus jadi pegawai negeri sipil, oke check it out jadi soal pertama ya, ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi pendapat saya A. saya pun tidak akan mematuhi peraturan yang sangat sulit untuk dipatuhi itu B. jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut maka percuma saja C. saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun sebagian besar melanggarnya D. saya mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya E. sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah jadi kalian punya yang mana? oke jawaban yang punya poin tinggi itu ya dia mematuhi peraturan tersebut dan berusaha mengajak pegawai lain untuk turut mematuhinya jadi yang baik itu tetap ikutan baik tapi kalau yang jelek tinggalkan aja oke lanjut ya soal nomor 2 ketika seseorang memotong dalam antrean apa yang akan anda lakukan? A. selalu mengabaikannya begitu saja B. lebih sering saya abaikan saja karena tidak terlalu penting C. tergantung situasi terkadang saya abaikan terkadang saya tegur D. lebih sering saya tegur karena hal tersebut bukanlah hal yang semestinya E. selalu saya tegur karena semua harus sesuai dan adil oke kalian pilih yang mana kalau kalian tahu ada seseorang yang memotong dalam antrean dan jawaban yang bisa dapat poin tinggi itu jawaban yang E karena selalu ditegur karena semua harus sesuai dan adil artinya dia tidak memandang siapakah yang memotong atau dari mana asalnya dan sebagainya dia tidak memandang itu tapi dia berlaku adil ke semua orang lanjut ya nomor 3 apakah anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk anda? A. saya merasa sulit karena saya tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya B. jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan minta tolong orang lain C. tergantung situasi dan konurgensi terkadang saya minta tolong terkadang tidak jika tidak dibutuhkan D. saya jarang meminta tolong karena saya merasa itu tugas saya dan saya berusaha menyelesaikannya sendiri C. saya tidak pernah merasa sulit karena menurut saya meminta tolong adalah hal yang sopan dan baik oke, pilih yang mana? jawabannya yang bisa dapat poin tinggi itu tergantung situasi dan urgensi terkadang minta tolong, terkadang tidak karena kita lihat dulu apakah masalah itu bisa kita selesaikan atau enggak kalau bisa kita selesaikan sendiri kalau enggak ya kita minta tolong kepada teman jadi jangan pernah merasa sulit untuk meminta tolong pada seorang teman ya lanjut jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. jika tugas tersebut memang tidak dapat dikerjakan, mengapa harus memaksa dikerjakan? B. jika tugas tersebut dalam proses hanya dapat diselesaikan sedikit, maka kemungkinan saya tolak C. terkadang saya tolak, terkadang saya terima, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya dapat menyelesaikan D. saya jarang menolak perintah atasan, kecuali jika hal tersebut benar-benar tidak mungkin E. saya akan menerima karena walau bagaimanapun juga hal tersebut adalah perintah atasan pilih yang mana? oke, kita lihat jawabannya ya jadi yang paling tepat dan paling bisa dapat poin tinggi itu terkadang saya tolak, terkadang saya terima tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya dapat menyelesaikan artinya, jika kita dimintain sesuatu yang tidak masuk akal misal kita disuruh untuk membuat candi dalam satu malam, nah itu kan tidak masuk akal ya nah itu bisa kalian tolak, bisa kalian terima tergantung kira-kira kalian bisa tidak menyelesaikan hal itu jadi tidak masalah, tapi ada kalanya kalian juga harus tahu diri dengan kemampuan dan tugas kalian apakah sanggup atau tidak lanjut apa yang anda rasakan dan lakukan saat menerima pujian dari atasan anda A. saya merasa sulit menerima pujian tersebut karena menurut saya itu berlebihan B. saya merasa sedikit tersipu karena hal tersebut C. saya merasa biasa aja D. saya merasa bersyukur dan puas atas hasil kerja saya E. saya merasa senang dan bangga atas pencapaian saya jadi gimana nih, kalau kalian dipuji wow kamu cantik banget, atau wow kamu ganteng banget, atau kamu kamu menter banget sih, kayak gitu nah ini jelaban yang paling tepat saya merasa bersyukur dan puas atas hasil kerja saya artinya you are worth to be to be apa ya istilahnya ya kamu itu pantas untuk dipuji gitu kan jadi gak masalah, tapi bersyukur, tetap rendah hati, jangan sombong dan itu sebagai motivasi ke depan kamu bisa lebih baik, oke lanjut, the last questions apakah anda secara sukarela memberikan informasi atau opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak anda kenal baik ya, karena mereka adalah orang terdekat saya dan saya percaya B. tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja C. melihat kondisi terlebih dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut D. saya jarang memberikan informasi kepada orang lain karena takut disalahgunakan C. saya selalu menyimpan opini dan informasi tersebut karena untuk profesionalisme kalian pilih yang mana? kita lihat ya jawabannya yang paling tepat itu yang C dan bisa dapet poin tinggi karena melihat kondisi terlebih dahulu gak semua info itu harus di-share gak semua kebijakan itu harus diceritakan ya, ke orang yang tidak dikenal baik karena berbahaya juga ya kalau misalnya di-share ke seseorang yang mungkin dia suka membocorkan informasi atau dia gak bertanggung jawab nah itu berabe banget ya guys oke, this is the last questions of six answers and six questions oke, jadi aku sering nyebutnya itu six answers ya entah kenapa, bukan six questions dulu tapi whatever kalian tetap semangat belajar untuk bisa dapet ini nomor induk pegawai negeri oke, selamat dan sampai jumpa di video selanjutnya see ya selamat menikmati